Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini dalam pembahasan soal UPPPG. Malam hari ini sengaja lebih awal karena materinya matematika. Matematika itu walaupun sedikit, lumayan menggunakan waktu gitu ya. Jadi lebih awal. Bu Dewi minta lebih awal supaya dapat soal yang agak banyak. Nah, sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Malam hari ini kita membahas matematika lagi. Bunda bisa sediakan pulpen ya. Pulpennya, kertasnya untuk orat-oret biar lebih enak kalau udah ada pulpen. Karena matematika tidak bisa ditebak-tebak. Selanjutnya, saya teratkan kepada Ibu Dewi. Silakan, Bu Dewi. Ya, terima kasih, Bu Susi. Ya, mohon maaf, Ibu-Ibu. Saya mulai awal nih ya. Ganggu nih tugas-tugas Ibu ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Ibu. Sehat ya. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya, baik. Malam ini kita langsung membahas soal matematika. Saya share dulu. Bu Evi ada. Selamat malam, Bu Evi. Bu Evi belum hadir ya. Ini ada Bu Nur Bekti. Oh ya, Bu Nur Bekti. Saya belum menyapa Bu Nur Bekti. Dari mana ya Bu Nur Bekti? Saya belum menyapa. Saya dari Gerobokan, Ibu. Mana itu? Gerobokan. Gerobokan itu Pro Dedi. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gerobokan. Iya. Iya, Ibu. Banyak sekali kita ya, Bu Dewi. Yang lalu juga ada dari Gerobokan juga kan. Ini ada Bu Diana. Bu Dwi Susanti juga baru nih, baru bergabung sama. Saya belum buat jadwal terbarunya lagi nih. Iya, nanti untuk peserta susulan, ada jadwal tambahan. Iya. Oke, terlihat Ibu-Ibu. Terlihat Bu. Terlihat Bu. Iya, sudah. 200 ya. Seperti biasa, 200 dunia. Ibu sudah ketemu kacamatanya? Ibu. Bunar. Bunar, saya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini gambar apa, Bu? Layang-layang, Bu. Layang-layang ya. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Ada satu sampai lima sifat bangun datar. Yang pertama, mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang untuk layang-layang. Mempunyai diagonal yang saling tegak lurus. Mempunyai sudut siku-siku. Mempunyai dua pasang sisi sejajar. Mempunyai pasang sudut sama besar. Itu ya, sampai lima. Dari sifat-sifat di atas yang merupakan sifat layang-layang. Sudah ditandai ini ternyata ya. Mempunyai sudut siku-siku. Nomor tiga. Ada nggak sudut siku-sikunya? Salah, Bu. Salah, Bu. Ada, Bu. Ada, Salah, Bu. Yang keempat, mempunyai dua pasang sisi sejajar. Adakah sisi sejajarnya? Ada, Bu. Nah, ini loh. Layang-layang seperti ini. Ada. Apakah ada yang sejajar? Kalau sejajar itu tidak pernah berpotongan, loh ya. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti salah ya. Nah, mungkin nanti Ibu ketemu bangun datar yang lain. Bisa layang-layang. Bisa trapezium. Nah, itu dipahami, Bu-Ibu ya. Saat UP, sifat-sifat bangun datar. Jadi, yang benar, satu, dua, dan? Lima. Lima. Masih mudah ya, karena masih, apa namanya? Layang-layang bangun datar di kelas berapa sih bangun datar? Kelas dua ada, Bu. Kelas dua ada pengusulan, Bu. Tapi baru bangunnya. Iya, pengenalan bangun. Belum sifat-sifatnya, belum ada. Belum. Nah, ini sifat layang-layang yang lebih lengkap. Memiliki satu sumbu simetri lipat. Tidak memiliki sumbu simetri putar. Kemudian memiliki empat sisi berpasangan yang sama panjang. Bukan sejajar, Bu, Bu. Tapi sama panjang. Kemudian memiliki empat titik sudut. Memiliki dua diagonal yang berbeda dan saling tegak lurus. Oke. Kita menuju ke barisan aritematika. Suku keempat dan suku ke sembilan suatu barisan aritematika berturut-turut adalah 110 dan 150. Yang ditanya adalah suku ke tiga puluhnya. Ibu-ibu, barisan. Ada dua yaitu aritematika dan geometri. Di soal itu, kajang yang mencantumkan dia barisan aritematika atau geometri. Kita sendirilah yang harus mengetahuinya. Dia termasuk aritematika atau geometri. Nah, dari mana kita tahu dia aritematika atau geometri dari suku yang diketahui. Nah, misalnya ini suku. Kalau ini kan sudah jelas ya, ada aritematikanya. Dia dimunculkan bahwa dia aritematika. Kalau aritematika itu, di sana ada selisih. Atau kita simpulkan B. Beda. Artinya, setiap suku itu memiliki selisih yang sama. Sedangkan pada geometri, ini selisih ya. Selisih atau beda. Sedangkan pada geometri, itu adalah pembandingnya yang sama. Pembanding. Atau rasio. Nah, misalnya barisan 2, 4, 6. 8, 10. Dan seterusnya. Ini termasuk barisan apa? Geometri atau aritematika, ibu-ibu? Perbandingannya atau selisihnya yang sama. Perbandingannya atau selisihnya yang sama? Perbandingannya. Ada, ibu-ibu. Ada, ibu-ibu. Dua. Sama dua, ibu-ibu, ya. Nah, berarti dia aritematika. Aritematika selisih. Iya, selisihnya, ibu. Selisih, ada loncatan. Coba bandingkan dengan ini. Dua, empat, delapan, enam belas, tiga, dua, enam, empat. Ini adalah barisan apa? Geometri. Kenapa? Perbandingnya, ibu, ya. Yang sama. Pembandingnya, ya. Bukan selisihnya, ya. Dua, loncat empat. Dua menjadi empat. Masih selisih dua. Sama dengan yang pertama. Lalu kita bandingkan suku kedua dan suku ketiga. Empat, loncat delapan. Apakah selisih? Tidak. Tidak. Lalu diapakan, kok bisa empat menjadi delapan. Dua kali dua. Udah cepetan maji dulu. Dua kali empat, delapan. Dikalikan dua. Dua kali empat. Dua kali dua. Empat kali dua, delapan. Delapan kali dua, enam belas. Enam belas kali dua, belas. Dua. Dua. Dua kali empat, delapan dua. Nah, berarti bukan selisihnya yang sama, tapi pembandingnya yang sama, pengalinya. Nah, itu namanya geometri kalau pengalinya yang sama, ibu-ibu. Ya. Bukan selisih. Kalau selisih itu dijumlahkan, dia sama. Kalau geometri, jika dikalikan, dia sama. Itu ya. Ini pada aritematika, terdapat beda. Bedanya tadi berapa? Beda sama dengan? Dua. Sedangkan pada geometri, itu disimpulkan R atau rasio. Rasionya berapa, pengalinya? Dua. Dua. Itu bedanya, ibu. Kita jejerkan dulu. Kita bariskan dulu. Dia, aritematika atau geometri, kita tambahkan. Dan kita balikkan. Kalau bukan selisih, berarti dia geometri. Nah, sekarang ini barisan aritematika. Kita sudah tahu rumus, suku ke N, aritematika. Apa rumusnya, ibu? Suku ke N. UN. Pernah kan? SMA, ya? SMA sudah lupa, ibu. Sudah lupa, sudah lama, ibu. Sudah pernah buka buku. Pokoknya, kalau matematika ini, angkat tangan, ibu. Iya. Nyerah, matematika. Ibu Dewi. Untuk mempermudah, untuk mempermudah, untuk apa? Untuk membedakan aritematika dan geometri tadi lho, bu. Iya. Kenapa, bu? Bu, kalau yang aritematika kan selisih ya, bu, selisihnya, selisihnya sama. Selisihnya sama. Kalau yang geometri kan, enggak sih, bu. Maksudnya akan ada, misalkan ada kata kuncinya, enggak, bu, itu? Nanti pasti ada kata kuncinya, bu. Misalnya, diketahui suku pertama. Sama seperti soal ini, diketahui suku keempat dan suku keemilan. Ternyata kata kuncinya, sudah diberitahu bahwa dia aritematika. Ya, berarti ibu langsung menuju rumus aritematika. Sebentar. Tapi kebanyakan pada soal UP itu, yang muncul aritematika, bu. Geometrinya jarang. Gitu ya. Meskipun ada, itu sedikit lah ya. Tapi kita perlu mempelajari juga. Nah, baik. Ini rumus suku ke N. Saya ingatkan kembali. A plus N minus 1 B. Nah, UN ini adalah suku ke N. Misalnya, pada soal nomor 2, yang ditanya suku ke 30. Berarti yang ditanya adalah U30. Gitu maksudnya, bu. Ya. Sedangkan A, A itu adalah suku pertama. A suku pertama. Ibu, benar ya? Lupa sama sekali? Tentang ini? Iya, bu. Tanya kita ndak, anu juga. Jurusan kita agama. Sholat, udah sholat. Jadinya kurang kita matematika. Aliyah, bu, dulu, bu. Iya, man. Oh, iya, iya. Makanya kurang kita matematika, bu. Kenapa lo kita pulih, enggak? Iya, lebih banyak agamanya. Iya. Baik. Ini A adalah suku pertama. Sedangkan B adalah bedanya. Atau selisihnya tadi, bu. Sedangkan N itu suku keberapanya. Misalnya suku ke-30, berarti N-nya 30. Nah, kita selesaikan soal nomor 2. Yang diketahui adalah... Suku ke-4 dan suku ke-9. U-4 sama dengan 110 dan suku ke-9, 150. Ini 110. Sedangkan U-9, 150. Nah, seperti ini. Untuk mencari suku 30, ibu-ibu, kita harus menyelesaikan yang diketahui pada soal. Nah, U-4, kita akan mencari A dan B-nya. Nah, dari mana A dan B diketahui? Sedangkan yang diketahui pada soal langsung U-4 dan U-9. Nah, kita cari dalam U-4. Rumusnya U-4 sama dengan... Kita pakai rumus aritematika A plus N-1B. Nah, U-4 kita masukkan. 110. A-nya belum tahu. Kita tulis saja A. Lalu, N-nya kita ganti menjadi 4. Karena suku ke-4. B-nya belum tahu. Lalu, kita selesaikan A plus... 4 dikurangi 1 berapa? 3. 3 kali B menjadi 3... 3B, ya. Nah, ini persamaan yang pertama. Saya tandai. Sudah? Lalu, kita cari U... U-9. Nah, sama rumusnya... U-9... Sama dengan A plus N-1B. Lalu, kita masukkan U-9-nya... 150. Sama dengan... A-nya belum tahu. N-nya kita ganti 9. 9-1B. B-nya belum tahu. Lalu... Lalu... Nah, 150 sama dengan... A plus 8B. Nah, ini ada 2 persamaan, nih, ibu-ibu. Baru kita substitusikan kedua persamaan ini. Jadi, 150. Saya taruh di atas, ya. Yang ini yang merah, saya pindah ke bawah... Nah, di sini. Ke bawahnya 150. Nah, saya tulis lagi. Untuk substitusi. A plus 3B yang tadi. Nah, kita beri garis. Untuk menghilangkan A-nya, berarti kita kurangi. Hmm, 150 dikurangi 110. Berapa, bu? 40. 40. 40 sama dengan... A dikurangi A. 0, habis, ya. 8B dikurangi 3B. 5B. 5B. Nah, berarti ketahuan B-nya berapa? 1 itu bagi 5, bu. Berapa? 8. 8. Jadi, B-nya 8. Ketemu B-nya, baru kita cari A-nya. Kira-kira A-nya berapa? Kalau dari persamaan ini. Kita masukkan. 110 sama dengan... A plus... 3B. B-nya udah ketemu 8. Berarti kali 8. Nah. 110 sama dengan... A plus 3 kali 8 berapa? 24. 24. Nah, berarti... 110, 24-nya pindah ke kiri. Nah, berarti A-nya berapa? 110 kurangi 24. Berapa? Kalkulator dulu, bu. Ya. Pake HP udah gue gak apa-apa. 86. 86 ya. Ya. A sama dengan 86. Nah, baru setelah ini kita cari suku yang ditanyakan, yaitu U30. yang ditanyakan suku ke-30. U30 sama dengan A plus rumus tadi, N-1 kali B. Kita masukkan. U30, A-nya berapa, bu? 86. 86. Tambah. N-nya diganti? Kalau UN, U30 berarti N-nya 30. yang ditanya, bu. Yang ditanya, N itu. 30 kurangi 1. B-nya berapa? 8. 8. Oke. Di kalkulator. 86. Tambah. 29. 29. Kali 8. 8 dulu, baru ditambah 86. 318. 318. Nah, itulah suku ke-30-nya. B ya. Ini jawabannya. Yang dicari kan suku ke-30. Yang ditanya. Itu, bu. Itu adalah barisan aritematika. Jadi, ibu-ibu harus hafal, harus faham rumus aritematika. Ini, bu, yang UN. UN sama dengan A plus N-1 B. Itu rumusnya untuk aritematika. Yang saya tandai merah. Terus ada yang tanya, bu, enggak ada soal yang singkat enggak, gitu misalnya ya. Cara singkatnya kita, biar cepat gitu. Iya, bu. Kalau satu soal saja, lamanya kayak gitu kan menitah waktu, bu. Enggak, bu. Karena 8. Agak lama, gitu ya. Tapi nanti kalau ibu sudah paham. Lebih cepat. Waalaikumsalam. Memang harus seperti itu, ibu. Kalau untuk aritematika, umus aritematikanya seperti ini memang, gitu ya. Cara cepatnya berarti ibu harus lebih sering berlatih soal agar hitung-hitungannya cepat. Gitu. Satu soal ini berapa menit ya? Iya, bu. Kalau saya, kalau saya dulunya, kalau mengerjakan soal seperti ini enggak, bu. Tak tinggal dulu yang sulit ya, bu. Oh iya. Tapi tetap di akhir itu kan dihitung juga akhirnya, kan. Kalau bisa, bu. Kalau bisa, bu. Kalau nggak bisa, ya ngitung kancing, bu. Ngitung kancing. Kalau saya dengar, bu. Dewi. Ngerang keok. Menteri. Ngerang keok. Ngomong-gomong. Bukur orang-orang diumani. Kalau tidak ya. Enggak. Saya ini bisa karena terbiasa. Belajar bareng teman-teman, bu. Iya. Jadi ibu nanti kalau terbiasa. Pasti bisa juga. Insya Allah bisa, bu. Amin. Saya kan guru kelas 1. Hanya saja sering belajar kelas 6, kelas 5, kelas 3 ya. Bareng ibu-ibu peserta bimbel dari tahun 2021. Gak apa, bu. Patah pintar, bu. Saya angkat tangan, bu. Gak apa, bu. Yang penting ibu beruntung. Orang pintar itu kalah sama orang beruntung. Amin. Ya, bu. Beruntung, bu. Melu kepilih dari peserta PPG. Iya, ibu bejo. Iya. Ini mau nanya sedikit. Kenapa, bu? Oh, jadi ini aritematika. Ini ada beda ya, bu, ya? Iya, benar, bu. Ada beda. Kalau geometri itu bukan beda, tapi pengalinya. Pembandingnya. Nanti kita ketemu soal aritematika lebih banyak. Sebentar ya. Ini baru permulaan nih. Tenang, masih banyak. Makanya saya minta diawali ya. Untuk belajar matematika. Bu, gampang tadi masuknya, bu. Oke, gak apa-apa. Kita lanjutkan. Ini bangun datar, persegi panjang. Suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 120 meter persegi. Panjang lapangan tersebut 12 meter. Berapa kelilingnya? Ini mudah ya. Gimana, ibu-ibu? Keliling persegi panjang. Rumusnya? Panjang kali lebar. Luasnya itu, ibu. Dua kali P tambah L. Iya. Dua P tambah dua L. Ya, boleh ya. Gini ya. Itu keliling ya, bu, ya? Iya. Keliling. Kata ibu tadi, dua kali P tambah L. Boleh. Boleh. Kalau saya pecah, dua P tambah dua L. Sama. 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 P tambah dua L. Ya. Kalau dikalikan kan dipecah seperti ini. Ini di kelas tiga sudah ada ini, ibu. Dulu saya. Iya. Di kelas tiga. Iya. Tapi di sini yang diketahui, luasnya sama dengan 120 dan panjangnya, P. P-nya 12. Gimana nih caranya? Kita harus cari apa dulu nih, ibu? Aku mau beri basa. Bar. L. Cari lebar. Keliling. Keliling, ibu. Keliling, ibu. Luasnya dulu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Luasnya diketahui 120. Panjangnya diketahui 12. Lebarnya belum. Jadi lebarnya berapa? 10, ibu. Lebarnya berapa, ibu? 10. 10. Dari mana 10? 120 bagi 12. Iya. 120 bagi 12. Baru kita cari K-nya. Karena sudah tahu lebar dan panjangnya. Rumusnya 2P tambah 2L. Kita masukkan K sama dengan 2P. 2 kali P-nya? 12. 12. Ditambah 2L. 2 kali 10. 10. Berapa? 24 ditambah 20. 44. Jadi jawabannya, ibu. 44. Jangan keliru mencari luasnya ya. Karena luasnya sudah diketahui. Nanti rumusnya panjang kali lebar lagi. Jangan keliru. Yang ditanya adalah kelilingnya. Oke. Ini mudah ya. Keliling dan luas. Nah, kalau ini tebak-tebakan nih, ibu. Bisa ngitung kancing. Coba dilihat. 2 buah bilangan. Jumlah 2 buah bilangan sama dengan 20. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75. Maka bilangan tersebut adalah. Nah, kalau ini bisa. Dicoba satu-satu, bu. Yang A. Coba dilihat. 4 dan 16. Jika dijumlahkan, apa sama dengan 20? Tidak. Iya. Iya. Hasil kalinya 75. B, bu. Kita coba yang A maksud saya. Apakah hasil kalinya 75? Bentar, bu. Tidak. Kita lihat angkanya saja, bu. 75 itu belakangnya ganjil atau benar? Ganjil, bu. Ganjil. Tuh, 5 kali 15. Angka genap. Coba dilihat. Tunggu, tunggu. Iya. Berarti oke, bu. Oh, gitu ya, bu. Gitu loh, bu. Mencinkan. Kali 5. Nah, ini loh. 75 ini. Angka belakangnya itu ganjil. Iya. Kita cari angka di mana keduanya juga ganjil, bu. Oh, iya. Yang A itu genap. Yang C juga genap. Yang D genap. Satu-satunya yang ganjil adalah yang? B. B. Seperti itu maksud saya. Cara cepatnya. Kalau soal seperti ini semua ya, betul semua, bu. Soal UP itu kan harus seimbang, bu. Ada yang sulit. Oh, iya, iya. Ada yang cukup mudah. Kalau mudah semua, pemerintah nggak akan ngasih tunjangan. Nggak usah sertifikasi, bu. Waduh, ibu. Gila ini uang, ibu. Nah, kalau ini media. Coba kita lihat pedagogiknya matematika. Ibu-ibu harus tahu nih. Mengklasifikasikan alat praga dalam pembelajaran geometri dan pengukuran. Pak Arief ingin mengajarkan cara mengukur luas halaman. Dengan satuan meter. Luas halaman. Pakai alat apa. Kalau balok jeans itu untuk mengukur volume, ibu. Kalau kecil-kecil itu. Kalau mister, tahu kan ya, penggaris. Terus yang C ada uang logam. Bukan ya. Bukan uang logam ya. Yang D itu ada balok lagi untuk menghitung volume. Jadi yang lebih tepat yang A. Karena untuk mengukur panjang berarti ya. Panjangnya, lebarnya. Nah, ini aljabar, ibu. Diketahui fungsi F. Dan fungsi F ditentukan dengan rumus F, X, X kuadrat plus 1. Jika F, A sama dengan 10. Hitunglah nilai A yang mungkin. Kita harus mencari nilai A dengan rumus X kuadrat plus 1. Yang bilang tidak sempat bergabung karena ada tanggungnya. Nah, ini rumusnya. Harus sama dengan 10, ibu. Jadi X-nya itu diganti angka berapa. Nanti hasilnya harus sama dengan 10. Nah, di opsinya itu ada 3 dan main 3. 60. Ya, mbak. Nah, jadi X-nya itu kita ganti, ibu. Yang pertama X-nya kita ganti 3 positif. 3 kuadrat. Berapa 3 kuadrat? Mau pakai 5, 3. 9. 9. 9 tambah 1. 10. 10. Benar ya. Berarti kita masukkan 3, benar. Lalu, selain 3, adakah angka lain? Di opsi ada 3 dan berapa itu? Main 3. Main 3, benar. Main 3 kuadrat berapa, bu? Di utang telur di bayi lorong. Aduh. Men 3 kuadrat berapa? 9. 9, bu. 9. 9, iya. 3 kali main 3, itu sama-sama 9. Ya. Men 3 kali main 3, main kali main plus. Plus. Jadi, jawabannya, A sama dengan 3 atau A sama dengan main 3. Nah, di opsi ada A 3 atau A main 3. Lalu main 3-nya di depan dan 3-nya di belakang. Ini sama, bu, opsinya. Ibu pilih yang mana, ibu-ibu? Kalau soal seperti ini. Ada kata kuncinya, ya, bu, ya? Kenapa, bu? Ada kata kuncinya, ya? Kayak tadi, ya, yang mudah yang seperti ganjil-ganjil tadi, lebu. Nomor berapa tadi? Ya, ini, sudah saya masukkan. 3 dan main 3. Ibu-ibu, tinggal mengurutkan. Kalau di opsi A, itu 3 positif dan 3 negatif. Oh, nggak. Opsi B, main 3 dulu yang dipasang, baru 3 di belakang. Apa sih artinya? Ya, kalau opsinya, ini artinya biaya. Kenapa kok bisa gini opsinya, bu? Jawabannya itu 3 positif dan minus 3, loh. Ya, negatif. Berarti kalau C, salah apa benar? Ini negatif semua. Salah. Salah, bu. Yang D, ini positif semua. Berarti artinya itu antara A atau B. Apa bedanya? Ya, positif. Kalau A, positif pertama. Ya, lalu yang B? Negatif pertama. Yang P, bu. Kalau di antara 2 pilihan itu? Eh, bu. Mana, bu? 2 pilihan yang... A, bu. Kenapa pilih A? Positif dan negatif. Sesuai dengan hasil pengerjaan, positif dengan negatif. Kalau saya ngerjakan negatif duluan, Ibu pilih yang negatif duluan. Gitu, ya. Iya, gini deh. Ya, waw. Salamualamu'ala Muhammad. Aduh. Ya, sesuai... Sesuai pengerjaan saya. Yang apa, ya? Yang apa? Ayo, tebak ya, gimana? Yang apa? Bingungi. Ya, rumusnya di situ. Kalau saya ganti yang ini, saya ganti negatif tiga. Ganti yang lu tiga gitu, bu. Gimana? Gila yang mana, ya, bu? Yang positif, bu, untung. Kenapa, bu? Positif untung, bu. Negatif. Karena sama Ruki. Karena sama Ruki. Semua mis, mesti yang positif dulu yang dipilih, bu. Benar, ya, benar. Tapi, ini, bu. Untuk fungsi F, ibu-ibu diingat. Namanya fungsi F, ya. Contohnya? Untuk angka bilangan. Iya, tuh. Ada garis bilangan. Pengatian, mbak. Pengatian. Mas? Ada garis bilangan. Siapa yang lebih dulu di kiri, bu? Jadi, bacanya dari kiri. Berarti? Paling di kiri. Main. Nah. Yang di kiri dulu, yang dibaca, baru ke kanan. Kita membaca bilangan itu kan dari nol. Masa dari angka satu baru ke nol? Enggak, kan? Kalau di garis bilangan itu loh, ibu. Betul, bu. Iya. Garis bilangan itu mulai dari positif dulu atau negatif dulu? Dari kiri. Negatif. Negatif dulu, baru positif. Negatif dulu, baru positif. Itu kunci pada fungsi F. Karena menurut garis bilangan. Ya. Iya, iya. Ada garis bilangan itu negatif, baru positif. Bukan berdasarkan pengerjaan saya. Iya, iya. Oke ya, ibu-ibu, ya. Oke, ibu. Jadi, ibu-ibu, soalnya seperti ini, ibu. Yang keluar, yang enggak nge-block ini, ibu. Iya, iya. Tapi kan nanti sama diri, ibu. Insya Allah, nanti ibu diberi kemudahan. Amin. Yang pasti diingat-ingat, jika bertemu dengan fungsi aljabar, ingatlah garis bilangan. Ya. Mulai dari negatif, baru positif. Nah, kita ketemu lagi dengan aritmatika dan geometri. Ini geometri, nih. Dari barisan geometri, diketahui bahwa U3 sama dengan 4. Dan U9 adalah 256. Maka, tentukan U12. Nah, ibu-ibu. Kita lihat rumus UN pada geometri. Rumusnya, A kali R pangkat N minus 1. Ini dibuat pangkat, ya. Bentar. Nah, seperti ini. Di atas, ibu. UN sama dengan A kali A R pangkat N minus 1. Ini rumusnya. Kalau tadi aritmatika kan A plus N minus 1 B, ya. Kalau ini beda lagi. Ini geometri. Sudah. Sudah. Sampai sini. UN, sudah. Lalu, kita masukkan U3. U3 sama seperti aritmatika, kita akan mencari A dan R-nya. U3 sama dengan 4. Nah, berarti kita cari dengan rumus U3 sama dengan A kali R. Kita masukkan ke sini, ibu. Kita pindah rumusnya. Bentar. Nah, kita pindah rumusnya. N-nya kita ganti. N-nya diganti berapa, bu? U3. 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 Jadi, U3-nya itu kita pindah ya. U3 kan udah tahu, U4. Lalu, A-nya masukkan. Ibu-bu, kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan ya. Biar kita nggak terlalu jauh. Dari mana, bu? U3. Dari mana, bu? R-nya, gitu. Nah, itu lho, bu. Mana, bu? U3 itu lho, bu. U3 itu penggantinya, N. Ini, sama dengan ini. U3. Nah. U3. Tiga. Jika U3, berarti N-nya tiga, bu. Nah, sama dengan yang di depan. Nah. U3, N-nya juga tiga. Nah, iya. Oh, iya. Ya, bu. Kan rumusnya ini, kan? N, ini ada N. Ya. Ya, oh, iya, iya. Ya. Sama. Sudah? Sampai sini? Sudah, bu. Sudah, oke. Nah, kalau sudah. A kali R kuadrat. Kalau untuk menc... Kita bagi. Empat per A. Dari mana? Dari mana empat per A, ibu? Ibu tahu enggak? R kuadrat. Dari mana empat per A? Ayo. Dari mana empat per A? Empat per A, itu setelah sama dengan itu, bu. U3. Ini yang setelah bukan sama dengan AR, itu, bu, A-nya dipindah ke? Ke kiri. Ya, ke kiri. Ya, benar. Sehingga R kuadrat. Ya, benar. Jadi, A-nya saya pindah ke kiri. Tinggallah R-nya sendirian. Gitu ya. Sudah paham sampai sini, bu? Ya, bu. Ya, oke. Kemudian, satunya lagi. U9. Nah, kita cari U9. U9 sama dengan A kali R pangkat N. Sama ya, bu, ya. Nah, lalu kita masukkan U9-nya berapa diketahui? 200? 256. 256. A-nya enggak tahu. R-nya enggak tahu. Ya. Pangkat. N. Pangkat. N-nya berapa? Diganti berapa N-nya? 9. 9. Nah, benar. Sudah? Sampai sini. Ada yang ditanyakan. Sampai sini. Jelas, ibu? Jelas, ibu. Insya Allah, ibu. Ya, lanjut. Oke. 256. Sama dengan A kali R-nya pangkat berapa berarti? Pangkat 8. Pangkat 8. Karena 9 kurangi 1 sama dengan? 8. Nah, ini persamaan. 256. Iya. 256. Kalau saya jadikan A, berarti 256. Bagi. Anak betul. 256. Kita balik. Dibagi R pangkat 8. Oh, kok bisa dibalik, ibu? Kenapa kok bisa dibalik? Iya. Nah, coba lihat. Ini eliminasinya, ibu. Aduh. Alah, berintek, ibu. Ini, ibu. Tadi kita jadikan A. Jadi, A-nya yang taruh di sebelah kiri. Coba lihat. Tadi, kalau saya balik, A-nya taruh di sebelah kiri, 4 per A. Kalau A-nya yang saya pindah sendirian, berarti 4 per R kuadrat. Ibu. Dari sini, dari persamaan satu, ibu-ibu, ada yang bingung enggak? Biasa bingung, ibu. Bingung enggak, ibu. Atau saya yang bingung sendiri, ibu. Jawab apa, ibu? Sama, ibu. Bingung. Sama, ibu. Coba lihat, ibu. Semua bingung. Ini proses eliminasi ini apa maksudnya, ibu? Sama seperti aritmatika tadi, ibu, yang mau menghilangkan A itu, ibu. Tapi kan ini pakai akar, karena perpangkatan. Ya. Berarti kalau pakai akar itu eliminasi namanya? Enggak, semua eliminasi, ibu. Tadi aritmatika juga eliminasi. Tapi kan tidak saya tulis kata-kata eliminasinya. Coba kita lihat sampai sini dulu deh. 4 sama dengan A kali R kuadrat. Karena 3 kurangi 1 sama dengan 2. Sampai sini, paham? Iya. Paham. Oke. Paham. Lalu, 4 saya bagi R kuadrat. Jadi, A-nya enggak saya pindah, ibu. Paham? Oh, berarti ini yang 4 dipindah. Yang tadi kan 4 per A ya, ibu? Sekarang 4 yang dipindah. Kalau A-nya saya sendirikan, itu berarti kan 4 bagi R. Kan sama aja gini, ibu. 6 sama dengan 2 kali 3. Kan bisa jadi cara memperoleh 2 itu kan 6 dibagi 3. Cara mencari 3 sama dengan 6 bagi 2. Kan sama, ibu. Oh, iya. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Jadi kan sama. A kali R kuadrat. Anggap A-nya itu 2. R kuadratnya itu 3. Ya, kalau mencari A, 6 per 3. Kalau mencari 3, 6 per 2. Kan dibolak-balik itu sama. Iya, 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 ibu. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Nah, kalau saya pindah, mencari A, berarti kan 4 bagi R kuadrat. Oh, iya. Iya, kalau saya cari R kuadrat, berarti gimana? Berarti 4 bagi? 4 dibagi A. Iya, kan, sama, kan. Saya menggolak-balik saja. Ibu sudah bingung sampai situ. Maklum banget. Bicara kembali. Sebalikan perkalian kan membagikan. Iya, gini kan. Coba dilihat. Dari persamaan ini, 4 sama dengan A kali R kuadrat, itu saya balik. A-nya saya pindah ke kiri. Berarti 4 bagi R kuadrat. Kalau mencari R kuadrat, berarti 4 dibagi A. Gitu kan? Iya, iya. Iya, sama nggak? Iya. Sama. Nah, kita ambil salah satu. Dijadikan A saja. A sama dengan 4 per R kuadrat. Itu persamaan 1. Lalu yang U9, A kali R pangkat 9 minus 1. Karena N-nya 9. Tadi, A sama dengan, ini dibalik juga. A-nya saya pindah ke kiri. Berarti 256 dibagi R pangkat? R pangkat 8. R pangkat 8. R pangkat 8. Nah, baru kita eliminasi. Mengurangi. A yang pertama, A sama dengan 256 per R pangkat 8. Ini pake persamaan kedua, Ibu. Ini dipindah maksud saya. Jadi, kalau proses eliminasi ini, pemindahan dan penghilangan variable. Nah, coba dilihat lagi. Ibu, sampai sini. Paham? Sampai ini aja. Angka ini. Ini dari mana? A sama dengan 256 per R pangkat 8. Ini saya ambil dari mana? 9 dikurangi 1. Dari persamaan 2. Betul, dari persamaan 2. Iya. Dari persamaan 2. Saya pindah. Sudah, Ibu. Sampai sini. Nah, ini saya buat pembagian bentuk pecahan ke bawah. R8. Ini kan bentuk miring yang di sini. Pembagiannya. Nah, ini saya tulis bentuk pembilang dan penyebut atas bawah. Biar bisa dikalikan silang. Sampai sini, ada yang bingung. R8. R pangkat 8. Saya ambil dari mana? 9 dikurang 1. Bukan, Ibu. Bukan. Dari sini. Bukan, Ibu. Saya turunkan dari sini, Ibu. Dari ini. Iya. Oh, iya. Ini miring. Yang ini datar. Oh, iya. Bagian. Bagi itu, Ibu. Bagi itu, Ibu. Bagi itu, Ibu. Bagi itu, Ibu. Biar itu. Biar itu, Ibu. Maksud saya, tulisan saya beda dari yang ini. Iya, kan? Pembaginya ini miring. Yang ini mendatar. Oh, iya. Sama aja, Ibu. Sama aja. Paham, Ibu. Oke. Paham, Ibu. Lalu, 256. Saya pindah ke kiri. Jadilah ini. Lalu, A kali R pangkat 8. Saya kalikan silang. Ini loh, Ibu. Antara dari sebelah kiri dan sebelah kanan, Ibu. Betul. Ya, paham perkalian silang. Ya, Ibu. Oke. A kali R pangkat 8. Sudah. Lalu, kita substitusi A yang ini. Nah. Saya tandai ya. Yang A ini merah. Kita ambil dari persamaan 1 yang tadi. A sama dengan 4 per R kuadrat. Berarti A yang merah ini saya ganti 4 per R kuadrat. Ini, Ibu. Ini penggantinya A. Namanya substitusi. Ya. Sampai sini. Ibu-ibu nggak bingung. 4 per R kuadrat saya ambil dari mana? Dari atas. Dari persamaan 1. Dari persamaan 1. Ya, oke. Ada gambaran, udah. Ya, Ibu. Lalu, R pangkat 8. Tetap. Yang atasnya ini. Saya tulis lagi. Jika per pangkatan itu dibagi, Ibu. Maka pangkatnya dikurangi. Coba kita lihat. Ini R pangkat 8. Yang ini R pangkat 2. Hasilnya R pangkat 6. Kok bisa? R 8 dikurangi 2. R 8 dikurangi 2. Karena pembagian angka per pangkatan itu pangkatnya yang dikurangi. Gitu, Bu. Itu yang mudah ya. Tinggal R pangkat 6. 8 kurangi 2. 4-nya tetap. Nah, untuk mencari R 6. R pangkat 6. Saya keluarkan ke sebelah kiri. Ini. Yang merah. Saya pindah ke sebelah kiri. Paham tempatnya, Ibu? R pangkat 6. Pindah ke kiri. Iya, Bu. Paham. Jadi, 256 dibagi 4. Dari mana? 256 kok bisa dibagi 4? 256 256 dari U 9 itu, Bu. Iya, betul. Jadi, 256 dibagi 4. 4 yang ini. Jadi, perkalian menjadi pembagian. Oke. 256 dibagi 4 sama dengan 64. Nah, N akar pangkat 6 dari 64. Yaitu 2. Coba. 2 pangkat 6 berapa? 2 kali 2. 4 kali 2. 8. 8 kali 2. 6. Betul, Bu. Betul, ya? Jadi, ketemulah R sama dengan 2. Belum selesai. Karena yang ditanya masih suku keberapa ini. Tentukan suku ke 12. Nah, kalau sudah ketemu R-nya, kita akan mencari U12. Rumusnya, A kali R pangkat N min 1. Kita masukkan. Nah, oke. U12. U12 sama dengan... Anya masukkan, Ibu. Anya tadi berapa? 256 itu, Bu. Bukan. 4 per R kuadrat. Anya belum berarti. R-nya baru ketemu 2. Kita masukkan ke ini, Bu. Kepersamaan 1 saja. Nah, ya. Kita lihat di sini. Anya sama dengan... 4 dibagi R pangkat 2. R-nya berapa? 2 pangkat... Berarti 2 pangkat 2, ya? 2 pangkat 2 berapa, Bu? 4. 4. 4. 4 bagi 4? 1. 1. Berarti A-nya sama dengan... 1. Kita masukkan ke sini. 1. Ini ya. Ini, masukkan R ke persamaan pertama. 4 per R kuadrat. 4 dibagi 2 kuadrat. Berarti A sama dengan 1. Nah, U12 sama dengan A kali R pangkat 12 min 1. A-nya 1. Masukkan. Lalu, R-nya sama dengan 2. N-nya kita ganti 12. Karena suku ke 12. 12 dikurangi 1. 11. 2 pangkat 11 itu 2048. 8. 8. Sake kakuator. Jadi ketemu U12 itu 2048. Yang... Sake kepinginnya, jangan lama. Oh ya, nonton, Pak dulu. Masak. Oh, dah. Di sini... Ini celong-cel, ya? Enggak. Ini, Pak. Ini, Pak. Gimana, Ibu-Ibu? Mumet. Busung, Bu. Besok pinjam ilmunya, Bu. Bentar lagi kita belajar jarak, kecepatan. Ya, belum itu. LK sampai mana, Bu? LK. Tadi baru PPL, Bu. Oh, PPL udah. Ya, enggak apa, Bu. Hari ini tadi selesai PPL-nya, Bu. PPL-2. PPL-2. Siklus 2, ya? Ya. Terus dari. Sampai siklus berapa? Sampai 2 saja, Bu. Siklus 2, ya. Siklus 2, ya, Bu. Oke, kita pindah ke... Sedikit, Bu. Sedikit, Bu Dewi, izin. Saya mau menemukan soal ini, Bu. Untuk mencari rumus, Bu. Adakah kata kunci yang bisa kita lihat dari soal untuk menentukan rumusnya, Bu? Ini masalah ini tadi. Jumetri dan aritmetika. Jadi ditentukan soal disitu kita di... Anunya disitu menentukan rumusnya. Rumus yang dipakai, Bu. Rumus yang dipakai gimana, Bu? Ya, misalnya disajikan sebuah gambar disitu. Ada pola. Pola tertentu. Kemudian... Pola tertentu. Oh, ya. Ibu tinggal melihat angka-angkanya disitu. Saya bilang tadi, Jika barisannya, misalnya pola bilangannya ada angka 3, 6. Dari gambar itu, Ibu, misalnya gambar segitiga. Terlagi saya sajikan gambar yang itu, ya. Gambar segitiga. Segitiga pertama jumlahnya 3. Ibu harus menerjemahkan dalam bentuk angka dulu, Bu. Kemudian segitiga kedua jumlahnya 6. Lalu 9. Lalu 12. Nah, kalau menurut Ibu ini barisan apa? Aritematika ataukah geometri? Aritematika, Pak. Aritematika. Aritematika, kenapa? Tiga. Iya, karena ada selisih. Ada selisihnya. Ada bedanya. Kita simbulkan dengan B. Tapi kalau ada suatu pola, disitu ada angka-angka yang berbaris. Ibu terjemahkan angkanya. Lalu ternyata angkanya 5. 15. 45. Lalu, berapa lagi? Apakah ini aritematika? Geometri. Geometri kenapa? Karena... Perbandingan, Bu. Karena perbandingannya yang sama. Iya. Atau rasio. Kita sebut R. Seperti tadi, E, ya. Iya. Jadi, gambar apapun, Ibu. Silahkan temukan angkanya dulu. Gariskan dulu angkanya. Baru Ibu bisa tahu disitu. Ada lagi pola. Tiga. Kemudian... Sembilan. Lalu, bedanya jauh ya. 15. Tetap Ibu harus mencari beda yang sama. Itu masih aritematika. Nanti ada pola bertingkat, Ibu. Bedanya pada tingkatan selanjutnya. Nanti kita tunggu sama. Sementara, untuk membedakan, pakai selisih dan juga perbandingan dulu. Bu Dewi, tanya, Bu. Kenapa, Bu? Adakah soal UP masalah aritematika atau geometri yang tidak diperluas? Yang tidak diperluas dengan mencari angkanya yang panjang, yang berintik tadi, Ibu. Misalnya, ini termasuk soal aritematika atau geometri, ada enggak, Bu? Kalau itu kan bisa menjawab, Bu. Kalau yang majang berintik tadi saya enggak bisa, Ibu. Ibu, kisih-kisih soal UP itu memang hot semua, Ibu. Jadi, memang tingkat kesulitannya seperti itu. Enggak ada saya menemukan soal sesederhana itu, enggak ada, Bu. Paling nanti ini ya, Bu Dewi, kalau misalkan kesulitan di ini, nanti perdalamnya matematika pas digambar-gambar itu loh ya. Iya. Sebentar lagi, Ibu-ibu enggak sabar nih, Bu. Mau belajar pola. Sebentar lagi. Sebentar lagi nanti. Pak Narsi nanti. Ayo, kita ini, aljabar dulu nih. Aljabar, dua variable, Ibu. Coba kita lihat. Harga dua koper dan lima tas, Rp600.000. Sedangkan harga tiga koper dan dua tas, Rp570.000. Harga sebuah koper dan tas adalah, gimana nih, Bu? Cara mengerjakannya. Ini soal cerita loh. Pakai persamaan. Pakai persamaan, dua variable ya. Aljabar, dua variable. Oke, koper kita anggap sebagai misalnya A. Sedangkan tas, kita tuliskan, simbolkan B. Ibu-ibu terserah mau menyimbolkan dengan huruf apapun. Jadi kalau dua koper berarti dua? Dua A. Dua A ditambah lima B. Sama dengan? Rp600.000. Rp600.000. Lalu persamaan kedua, tiga koper berarti? Tiga A. Tiga A ditambah? Dua B. Dua B. Sama dengan Rp570.000. Rp570.000. Nah, ini langsung eliminasi ya. Eliminasi itu pengurangan, Ibu tadi tanya. Saya nggak tulis ini. Pengurangan, Ibu. Ya, tiga. Kita hilangkan A-nya. Kita samakan, Ibu. Sama-sama dikali, kalau atas, ini kan dua A, yang bawah tiga B. Berarti yang atas kalikan tiga, yang bawah kalikan dua. Dua A kali tiga, enam. Sama A, tambah, lima B kali tiga, lima belas B. Lima belas. Nah, ini kalikan. Ibu, bingung nggak cara mengalikannya ini? Coba sampai sini dulu. Proses eliminasi, jika variabelnya ada yang tidak sama, kita harus samakan agar bisa dikurangi, dihilangkan maksud saya. Lalu, ambil variabel yang terkecil. Kalau ini kan yang A, dua, dan tiga. Yang B, lima, dan dua. Kita ambil yang dua, tiga saja. Kalau yang bawah tiga, yang atas dua, berarti kalikan kebalikannya, Ibu. Yang atas kali tiga, yang bawah kali dua. Agar persamaannya itu variabelnya sama. Nah, ini juga enam A hasilnya. Ya kan, setelah dikalikan. Kita hanya ingin menyamakan, Ibu. Biar hilang, gitu ya. Biar bisa dieliminasi. Sampai sini, faham Ibu-Ibu? Faham Ibu. Ya, lima B kali tiga, lima belas B, sama dengan enam ratus kali tiga. Satu juta lapan ratus. Ya, satu juta lapan ratus. Lalu yang bawah, dua B kali dua. Sama dengan lima tujuh puluh kali dua berapa? Satu juta empat ratus. Satu juta? Tujuh puluh, tambah tujuh puluh. Satu juta seratus empat puluh. Satu juta seratus empat puluh. Nah, ini yang sama yang mana, Ibu? Yang A. Yang A. Berarti habis ya, setelah dikurangi. Tinggal variabel apa yang tersisa? B. B. Lima belas dikurangi empat? Sebelas B. Sebelas B, oke. Sebelas B. Lalu, yang di samping dikurangi juga? Satu juta lapan ratus dikurangi satu juta seratus empat puluh. Tinggal berapa? Enam ratus enam puluh. Enam enam puluh. Begini, Ibu? Iya. Nah, berarti B-nya berapa? Enam ratus enam puluh dibagi sebelas. Iya, berapa? Enam puluh ribu. Enam puluh ribu. Nah, berarti B-nya itu enam puluh ribu. B itu apa? B itu tas. Tas, berarti tasnya harganya ketemu udah, enam puluh ribu. Sekarang kita cari kopernya berapa. Caranya gimana cari kopernya? Pakai persamaan satu atau dua. Pakai persamaan satu, boleh. Pakai persamaan dua, boleh. Terserai, Ibu, ya. Kita pakai persamaan yang kecil. Persamaan dua, tiga A ditambah dua B. Kita langsung B-nya masukkan, enam puluh ribu. Ya, berapa berarti? Tiga A ditambah 120. Nah, betul. Yuk, tiga A. Ini sama dengan berapa tadi? 570. Bentar. Nah, di sini. Tiga A. Tiga A ditambah 120 ribu. Sama dengan 570. Oke. Tiga A berarti gimana? 570 dikurang 120. Ya, betul. Berapa, Bu, hasilnya? Tiga A. 450 ribu. 450 ribu. Sedangkan A sendiri berapa? Oh, nixu, sih. 150 ribu. 150 ribu. Nah, betul. Kita ketemu, ya. Jadi, kopernya itu 150. Lalu? Tasnya 60 ribu. Tasnya? 60 ribu. Jawabannya tidak ada. Bentar. Coba kita lihat lagi. Adakah yang keliru penghitungannya? 2 A tambah 5 B, 600 ribu. Kali 3. 5 kali 3. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 5, 70 kali 2, benar ini, Bu. 1 juta 140. Iya, Bu. 660. Oh, ini yang salahnya. 660 dibagi 11. 6, 6, 6 bagi 11. 4, 50. Harusnya berapa? 200 berapa? 200 berapa, Bu? Harusnya? 210. 210, ya. Coba kita lihat. Iya, 210 ini. Sebuah koper dan sebuah tas. 210. Adakah di situ jawabannya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Bonus. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Misalnya nanti jawabannya tidak ada. Apakah bonus gitu ya? Di soal UP. Kira-kira gimana menurut Ibu? Ada bonus nggak? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Bu, yang buat soal ini kan, apa namanya, waktu kita mengetik ulang, itu kan mungkin ada kesalahan ketikan. Ya, tapi kalau di soal UP, selalu ada jawaban untuk setiap soal. Tidak mungkin ada yang bonus, ya. Tidak ada bonus. Mungkin secara kita yang salah, yang pasti kalau di soal UP yang beneran nantinya, itu pasti ada salah satu jawaban yang benar. Oh, ini kan kita ketik ulang, ya. Bisa jadi saat mengetik itu meliru angkanya. Nah, yang pasti Ibu harus tahu caranya seperti ini. Jadi, totalnya 210, ya. 150 ditambah Rp60.000. Ini harga sebuah koper dan tas. Oke. Nah, ini negasi, Ibu. Ingkaran. Konjungsi. Logika. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang merupakan ingkaran dari pernyataan Jakarta, Ibu Kota RI. Kalau ingkaran berarti kebalikannya. A, Jakarta bukan Ibu Kota RI. Jakarta adalah Ibu Kota RI. C, benar bahwa Jakarta Ibu Kota Jakarta. D, benar bahwa Jakarta bukan Ibu Kota dari RI. Yang mana, Bu? Pernyataannya Jakarta, Ibu Kota RI. Kalau kebalikannya berarti apa? Bukan. Ibu Kota Jakarta, Ibu Kota dari RI. Tidak usah dari, Bu. Langsung ada kata-kata? Bukan. Yang A, ya? Ya, A, berarti. Oke. Nah, ini alat ukur. Menentukan alat ukur dalam pembelajaran geometri dan pengukuran. Ketidakpastian yang ada pada pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Jika kita menggunakan listar atau penggaris, maka ketidakpastiannya adalah sama dengan berapa? Gimana, Ibu? Paham nggak soal nomor 10? Bingung? Bingung, Bu. Bingung. Ketidakpastian itu katanya diukur dari ini, Bu. Ada kata kuncinya. Sama dengan setengah skala terkecil. Kalau kita pakai mistar katanya, penggaris. Ukuran terkecilnya berapa senti itu, Bu? Jarak tiap titik kita pada penggaris itu berapa senti? Kalau penggaris. 0,01. 0,01. 0,01 atau 0,01? Jarak terkecil, skala terkecilnya, Bu. Berapa di penggaris itu? 0,01. 0,01. Lalu, Ibu akan memilih yang mana? A, B, C, D. C. C. Cukup? Cukup sampai 0,1? Ini kata kuncinya, Ibu. Setengah dari skala terkecil. Berarti diapakan? Setengah. Katanya skala terkecilnya 0,1. 0,1 dibagi 2, Ibu. Iya, benar. Karena setengahnya. Kalau saya kalikan 0,5, sama enggak? Sama, 0,05. Awas, ya, tidur-tiduran. 0,1 dibagi 2, itu sama artinya dengan 0,1 x 0,5. Kalau dibagi 2, itu kan, kalau dijadikan perkalian, 0,1. Ibu-ibu, dibalik, dibolak-balik perkalian, pembagian, Ibu-ibu, bingung enggak sih? Kali 1 per 2. Ini 2 per 1. Dari ketiga angka ini, Ibu bingung yang mana? Coba. Kalau saya balik. Enggak apa-apa, Ibu. Kita belajar di sini, enggak apa-apa. Salah, gitu kan. Yang penting nanti saat UV, Ibu lulus. Tapi jangan sampai bingung di sini. 0,1 bagi Ibu. Ibu lulus. Beribu kali, Ibu. Ibu ingat konsentrasi. 0,1. Coba ulang dijelaskan, Ibu, lagi sekali. 0,1. Paling mudah itu 0,1 x 0,5, Ibu. Ada Ibu yang belum paham. Saya dapat dari mana? 0,5 gitu ya. Iya, 0,1 x 0,5. Ini, Ibu. Katanya setengahnya. Eh, Ibu. Ada kata kunci di sini. Kita lihat. Sama dengan setengah skala terkecil. Kalau setengah itu setengah 1 per 2. Benar enggak, Ibu? Setengah itu 1 per 2. Ya, benar, Ibu. Nah, benar. Kali 0,1. Saya tulis di sini. Nah, setengahnya. Setengahnya, Ibu. Setengah kali 0,1. Ini yang saya tandai merah. Setengah dari skala terkecil. Setengah kali 0,1. Paham sampai sini? Ya. Kalau setengahnya itu berarti setengahnya taruh di depan. Udah lah. Biar Ibu enggak, bingung. Setengahnya skala terkecil. Setengah kali 0,1. Apa boleh saya tulis 1 per 2 sama dengan setengah? Boleh, Ibu. Boleh. Nah, setengah itu kalau dijadikan pecahan desimal, itu 0,5. 0,5. Baru saya kalikan 0,1. Lalu, hasilnya berapa? 0,5 x 0,1 berapa? 0,05. 0,05. 5. 0,05 cm. Jadi, hasilnya yang mana? Yang A. Yang A. Jadi, jangan buru-buru Ibu ambil yang C tadi. Karena ada kata-kata setengah dari skala terkecil. Bukan skala terkecilnya yang diambil. Tapi, setengah dari skala terkecil. Berarti kita harus kalikan setengahnya. Setengahnya itu adalah 0,5 x skala terkecilnya 0,1. Jadi, 0,5 x 0,1. Hasilnya 0,05. Gitu, Ibu. Sudah ada gambaran? Iya, Bu. Cara mengalihkan. Nanti nggak boleh pakai kalkulator ya di UP. Oke, kita pindah ke pola. Kenapa, Bu? Kita pindah ke pola. Saya pindah slide dulu. Gimana, Ibu-Ibu? 10 soal barusan. Saya nih, masih buka file lagi. Bu Susi. Pasti, liar. Betul, Mbak Susi. Bu, cara menyusun ke bawah 0,1 x 0,5 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 x maksudnya gimana Bu di belakang koma-nya ada berapa angka 0,1 itu Bu 1,5 juga 1 jadi 5 kali 1 kan 5 tinggal nambahin 2 angka di belakang koma dan 0 nya kan tinggal cara mudah itu ya Bu iya jadi kalau digabung nanti tinggal gabungkan dua angka di belakang koma karena masing-masing satu terima kasih Bu terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 6 Berarti angka berapa disini 2 2, 3 Lalu setelahnya loncat berapa 7 30 7 berarti 30 30 Kalau yang Ibu Siti tanyakan Apakah ini geometri atau Aritmatika Gimana Geometri Kenapa Perbandingan 3 Kali berapa yang bisa 5, 5 kali berapa Kok bisa 8 Aritmatika ini Ayo Ayo gimana nih Aritmat Aritmat 2 8 kali Aritmatika ini Kenapa Kalau bisa aritmatika 3 ditambah Terus penjumlahan Karena kalau geometri Perkalian 5 ditambah 3 8 8 ditambah 4 12 Ini kan penjumlahan Ini loh Bu Ternyata Aritmatika itu Ada aritmatika Bertingkat Bu Enggak hanya Di satu tingkatan Dia yang Sama Ternyata Di tingkat kedua Baru dia sama Coba lihat Ya Meskipun di tingkat pertama Selisihnya itu beda Ternyata di pola kedua Selisihnya sama Ini masih aritmatika Ibu Jadi tugas kita Mencari Tingkatan berikutnya 3 Loncat ke 5 Itu selisih 2 5 Loncat ke 8 Selisih 3 8 Loncat ke 12 Selisih 4 12 Loncat ke 17 Selisih 5 Ibu sampai sini aja Iya kelihatan bingung Udah gak sama Langsung menebak Geo Petri Geo Petri Busun Arse tadi Bu Seperti murid saya Bu itu Bu Si Rina Bu Bukan saya Bu Udah kenyang Selamanya Nah Gini Bu Udah simpan Gapapa Salah disini Simpan ke meja Simpan ke meja Terus di Itu Amin Saat kita menemui Tingkatan pertama Selisihnya sudah beda Maka kita harus mencari Tingkatan keduanya 2 Loncat ke 3 Selisih 1 3 Ke 4 Selisih 1 4 ke 5 Selisih 1 Sama kan Sama Sama Berarti ini aritmatika Pola bertingkat Tingkat 2 Artinya Ibu Kalau tadi kita bahas soal aritmatika Itu masih tingkat 1 Artinya Langsung menemukan Oh itu selisihnya 2 Bu Itu loncatnya 2 2-2-2-2-2 Sama Nah kalau ini Nggak ketemu Loncat pertama Baru loncat keduanya Yang ketemu Berarti dia aritmatika Pola bertingkat 2 Gitu Bu Ya Semakin kita Belajar Semakin banyak Soal yang Kita Tahu Itu ya Bukan tambah bingung Kan Kalau yang KPK-KPK Itu jarak tempuh Itu Bu Apa Bu Itu jarak Menempatan Tapi soal Seperti ini Bu Paling Ibu Disuruh menebak Dua angka Berikutnya Ya Seperti tadi kan Dua suku berikutnya Berapa Gitu Ya Bu Jadi ini lebih mudah Ibu kan tinggal Menyesuaikan Ini loncat 2 Loncat 3 Loncat 4 Loncat 5 Pasti setelahnya Loncat 6 Loncat 7 Jadi 17 Tambah 6 23 23 23 Tambah 7 30 Jadi hasilnya C 23 Dan 70 30 Gitu Oke Ibu Ada yang belum paham Kita Bu Insya Allah Entah lagi Kita ngitung lagi Ini ya Seperti ini Polanya ya Nah Nah ini ya Nah ini Ibu 3 5 Loncat 2 Loncat 3 Loncat 4 Loncat 6 Loncat 7 Baru setelahnya Loncat 1 1 Ya Terlihat gak Ibu Gambar ini terlihat gak Iya Bu Terlihat Bu Oke Ini lagi Ibu Siti Coba Pola bilangan 4 12 24 40 Kira-kira Aritematika Atau Geometri nih Ibu-ibu Coba 4 ke 12 8 8 8 12 ke 24 12 12 12 12 12 Lalu 24 Ke 40 46 16 16 Apakah ini Aritematika Atau Kau Geometri Kalau mau jawab Geometri Takutnya Bertingkat 2 Ya cari dong Di bawahnya Berapa Jangan takut 4 Aritematika 4 4 4 4 Aritematika ya Bu Aritematika ya Iya Bu Kenapa Karena ini loncatnya 4 4 Ini juga 4 4 5 6 6 6 6 Benar gak Ya benar Bu Benar Aritematika Jadi Jadi aritematika Tapi tingkat 2 ya Iya Jangan takut Ibu 12 Ditambah 12 20 20 20 20 Maslar Aritematika Bu Yang ditanyakan Suku Suku Ke Aritematika Tengkar Tengkar Sekarang yang dicari Suku Ke 15 Suku Ke 15 Suku Ke 15 Berarti Disimbolkan Disimbolkan U Berapa Bu U 15 15 Nah Ditanya U 15 Sama Dengan Untuk Aritematika Bertingkat Rumus UN Sama Dengan A Plus N Min 1 Kali B Plus Ini Ibu Rumusnya N Ini Ibu Ini Ibu Ini Ibu Ini Ibu Ini Ibu UN sama dengan A plus N-1B Plus setengah N-1 Kali N-2C Kenapa lebih panjang dari UN tunggal? Karena bertingkat Ibu Coba kita lihat Kita cari U15 A-nya berapa? A itu suku pertama Ibu 4 Plus N-nya berapa? N-nya kita ganti 15 15 15 Dikurang 1 B 4 B-nya itu yang ini Ibu Angka awal pada Selisih yang tingkat pertama 8 8 Ditambah Setengah Kali N-nya kita ganti berapa? 15 15 15 Kurang 1 Dikali 15 Kurang 2 Nah C-nya itu yang ini Yang di bawah Di ikatan bawah 4 Nah Sudah kita kalikan U15 Sama dengan 4 4 4 Tambah 14 Tambah Kali 8 Ayo berapa? 80 Tambah 3 2 112 Tambah Setengah Kali 15 15 Kurang 1 14 14 15 Kali 15 Kurang 2 13 13 Kali 4 Jadi U15 Sama dengan 11 11 11 11 Tambah Sama Kali 14 7 Berapa Setengah Kali 14 7 7 Kali 13 Kali 4 40 52 52 Jadi U15 Sama dengan Berapa? 7 Kali 52 Berapa? 350 64 64 64 64 Ditambahkan 116 480 80 Jadi Ketemu Deh U15 400 Terangkan B B B Jadi Itu Rumus Untuk Kala Bilangan Bertingkat Kita Cari Lagi Gambar Sabu Lagi Kulit Layaran Mal Gak Gelem Kepi Gak Mulai Ibu-ibu Kalau Seperti Ini Gimana? Ini Bu Yang Saya Tanyakan Tadi Oh Seperti Ini Ditanya Rumus Kan Ya Diketahui A Sama dengan 5 B Sama dengan Men 7 Ijang Bertilu Ijang Ditanya Rumus Supu Ke N Barisan Aritmatikal Tersebut Nah Rumusnya Supu Ke N Apa? UN Tunggal Ibu A Plus Bobo N Minus Kurang 1 Kali B Ya UN Sama dengan A nya dimasukkan Berapa A nya Bu? 5 5 Ditambah N nya Gak Tahu Tetap Aja N Minus Satu Karena Ditanya Rumusnya B nya yang dimasukkan Berapa? Lungcu Min 7 Udah tinggal kita Selesaikan 5 Kita keluarkan Kurungnya Ibu Min 1 Kali Min 7 7 Plus 7 Min 7 Kali N Min 7 N Min 7 N Jadi UN Sama dengan 5 Plus 7 12 Min 7 N Udah Ini jawabannya Ibu Yang terakhir Ini Berarti B B Ibu Bingungnya Dimana Kalau suruh Mencari Seperti Ini Belum Tahu Dewi Ibu Kan Sudah Ibu Siti Sudah Retaker Nggak Retaker Nggak Nggak Belum 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 Siapa Ibu 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 Kalau Retaker Kan Berarti Pernah Mengerjakan Gitu Loh Susi I Pernah Mengerjakan Tapi Kadang Ada Yang Belum belum paham, belum ketemu rumusnya itu seperti apa iya jadi kalau ditanya rumus suku ke N masukkan rumusnya dulu lalu A dan B dimasukkan, N nya gak usah ditulis karena memang ditanyakan oh iya, ini saya dapat soal dari soal yang di LMS saya belum paham caranya bagaimana dapatnya coba coret-coret ini dari mana ini belum ketemu juga oh iya bu kalau caranya seperti ini ya mudah-mudahan insya Allah insya Allah bisa kita cek lagi nah kalau ini beda lagi bu tentukan jumlah 81 suku pertama kalau jumlah itu bukan UN lagi bu tapi SN apalagi itu ya SN itu jumlah suku pertama jadi rumusnya SN N per 2 kali 2A plus N minus 1 B A nya ketemu 1 di soal ya kita tinggal memasukkan saja jadi nanti ketemunya 9801 tinggal tahu rumusnya bu SN sama dengan N per 2 N nya itu pengganti yang ditanyakan misalnya 81 suku pertama maka N nya langsung diganti 81 ya coba kita lihat kita masukkan pada rumus ya nah S 81 yang ditanya jumlah 81 berarti S81 N nya kita kita ganti 81 per 2 kali 2A A nya berapa 1 ditambah dalam kurung N nya diganti berapa 81 kurang kurang 1 B nya 3 3 kita lihat B nya berapa ini loh bu 1 4 7 10 B itu selisih 1 ke 4 berapa 3 4 ke 7 3 nah berarti ini aritmatika tunggal atau bertingkat tunggal tunggal karena langsung ketemu selisihnya ya tunggal berarti B nya 3 oke langsung dikalikan S81 sama dengan 81 per 2 masih 2 kali 1 2 2 ditambah 80 kali 3 240 240 S81 sama dengan 81 per 2 kali 242 benar gak 240 tambah 2 242 kan 242 242 bagi 2 berapa 121 81 kali 121 ayo di kakulato 81 kali 121 9801 9801 nah seperti ini ya di opsi bu ini angkanya sama hampir sama 9807 9887 yang benar adalah 9801 jangan sampai keliru ya mengalikannya tadi ibu menanyakan perkalian 0,5 kali 0,1 0,1 1 angka di belakang koma ini juga 1 angka di belakang koma nanti hasil perkaliannya adalah 2 angka di belakang koma 5 kali 1 kan 5 kita tinggal tambahin 0 di depannya jadilah 2 angka di belakang koma itu bu cara mengalikannya kalau perkalian perkalian desimal ini ya oke kita pindah ke pola bilangan lagi ini bilangan pascal kalau seperti ini tentukan kelanjutan gambar ibu sudah ada yang mengantuk tadi saya malah sudah ketiduran mana ya yang aritmatika ya bentar ini deh yang muda deh banyaknya suku kalau ditanya banyaknya suku ibu-ibu itu berarti yang ditanya adalah n-nya ini masih ada berapa ya ibu-ibu tidur ya halo nyimak bu ada mbak denger ya ketiduran ini ibu-ibu tepat ngantuk kalau matematika bu gak bisa bisa sih gak bisa dilanjutkan ini gak kuat satu lagi yang ini bu satu lagi satu lagi gak paham jadi ngantuk bu ibu-ibu cabut ini 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 lihat gambar aja ya lihat gambar ya bu semangat 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 sebarkan cabut ini jajar ke kanan gitu ya diputar ke kanan bentar saya jari yang ini ini nomor 20 nih manakah gambar yang cocok manakah gambar yang cocok untuk pola selanjutnya ayo ada ini garis lalu tengahnya segitiga di samping kanan ada segi 4 dan lingkaran lalu pola kedua segi 4 nya di bawah di tengah segitiganya geser ke kiri lalu ada lingkaran di kanan yang ditanya pola ke 4 mana nih yuk satu satu lagi ini bagaimana cara kita menentukan pola ini bu belum ngerti masing-masing gambar itu diamati bu biar ibu gak ngantuk coba coba berarti melakukan pola yang ketiga ya ya benar berarti yang ke bu yang ke bu kata kuncinya tidak melulu patokannya pada yang ketiga bu jadi harus lihat keseluruhan objek misalnya kita lihat segitiganya ya segitiga awalnya di tengah lalu ke pinggir kiri setelah dia ke pinggir kiri dia ke bawah ya selanjutnya ibu segitiganya paling pinggir kanan ibu yang yang tadinya di tengah segitiganya lalu ke kiri lalu ke kiri atas setelah ke kiri atas ke bawah ke tengah bawah lalu kemana lain ke tengah atas ke atas ibu ibu ayo ibu ibu tengah pinggir kiri tengah pinggir tengah pinggir ini kan tengah segitiga tengah segitiga lalu ke kiri atas lalu ke tengah lagi tengahnya ke bawah berarti lawannya kiri apa kanan 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 kanannya atau ke bawah yang C yang A bu kanannya di bawah yang C tangannya di bawah C C bu lingkarannya atau sudah sesuai lingkarannya lihat lingkarannya B berarti ya Oh B B yang itu berarti di arah orang garam jam itu lingkarannya di sebelah kanan kanan bawah pindah ke kanan atas lalu kiri atas pindah ke apakah ada yang jadi patokan itu bu yang yang atau ke arah jarum jam atau lihat lingkarannya ya iya iya dari atas pindah ke bawah kalau ini apa rumusnya bu tidak ada rumus kalau ini bu kecermatan beli kecil iya seperti yang mana ke pusingan terus sampai ke kiri terus berarti segitiganya di ujung kanan segitiga yang sama-sama di kanan tapi di bawah adalah B dan C iya segitiga lingkarannya kalau sudah itu dilihat lingkarannya yang mana lingkarannya kiri bawah atas kanan kalau kiri kiri atas berarti nanti kiri kiri bawah lingkarannya di kiri bawah nanti bu yang paling gampang nih TNI segi empatnya segi empat awal itu kanan atas lalu tengah bawah kanan atas lagi pasti satunya di tengah bawah B satu-satunya segi empat yang di tengah bawah adalah B coba lihat bu satu-satunya segi empat pola di atas setelah kanan atas tengah kanan atas lagi tengah kanan atas lagi tengah gitu gantian polanya berarti nanti pola keempat segi segi empatnya pasti di tengah itu nah dari keempat opsi yang segi empatnya di tengah hanya B ya kan B ya iya iya yang segi di tengah hanya B seperti itu ya cara mencarinya dicari pola satu persatu gambar lalu tentukan pola yang paling utama baru kita memilih pada opsinya oke bisa dilanjutkan lagi